Hai, berjumpa kembali di channel Bang Acoy Bicara tentang KRL yang beroperasi di lintas Jabodetabek Banyak sekali terdapat rangkaian pensiunan dari lintas kota Jepang Yaitu lintas Tokyo Metro Yang sebelumnya dioperatori oleh Teito Rapid Transit Authority Yang disingkat TRTA atau EIDAN Mulai dari KRL seri 5000, 6000, 7000 dan seri 05 Yang kali ini akan kita bahas Oke, sebelum melanjutkan videonya Bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini Bisa mengklik tombol subscribe-nya Dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bang Acoy Lanjut Tokyo Metro seri 05 KRL yang memiliki nama Jepang Tokyo Chikatetsu Gokke Ini merupakan kereta listrik Metro bawah tanah Yang berdinas gelintas utama Tozai Line Di jalur Tokyo Metro di Jepang yang dibangun pada tahun 1964 Sedangkan Tokyo Metro seri 05 sendiri diproduksi pada tahun 1988 sampai 2004 Dengan berbahan dasar aluminium yang sama dengan KRL Tokyo Metro lainnya Serta memiliki stamp formasi 10 rangkaian kereta per setnya Yang dibuat oleh Nipponsaryo, Kawasaki Heavy Industries, Hitachi, Kinki Saryo, dan Tokyo Car Corporation KRL yang memiliki bodi futuristik ini memiliki berbagai generasi ke generasinya Dengan adanya perbedaan yang dapat terlihat Mulai dari interior sampai eksteriornya yang dibagi dalam berbagai kelompok atau batch 24 rangkaian batch pertama ini memiliki interior maupun eksterior seperti yang ada di Indonesia Dan 19 rangkaian batch kedua memiliki bentuk yang aerodinamis yang dikenal dengan seri 05N Oh iya, riwayatnya di Jepang sendiri terdapat satu rangkaian unit KRL Tokyo Metro seri 05 Dengan nomor rangkaian 05011F sempat dikembalikan ke pabriknya yaitu Kinki Saryo Dan kemudian dimodifikasi menjadi KRD Namun karena suatu hal rangkaian ini pun akhirnya dirucat Pada akhirnya tersisa rangkaian 05001F, 05003F, 05006F, dan 050013M di Jepang Sebagai rangkaian seri 05 kelompok pertama yang terakhir Keempat rangkaian ini kemudian formasinya diperpendek menjadi 3 kereta perangkaian Dan dilakukan perbaikan besar-besaran dan didinaskan di jalur cabang Ciodalain dari Ayase ke Gita Sementara rangkaian 05014F hingga 05018F sejak Desember 2012 hingga beberapa tahun berikutnya Menjalani B-Refurbishment untuk mengalami perbaikan Khususnya penggantian propulsi daya menjadi VVF IGBT dan VVF GTO Tokyo Metro seri 05 ini mulai didatangkan ke Indonesia pada bulan Agustus 2010 Yaitu rangkaian 05002F dan 05007F yang merupakan rangkaian seri 05 generasi atau batch pertama Bulan Januari 2011 didatangkan lagi dari Jepang sejumlah 3 rangkaian Yaitu 05008F, 05009F dan 05010F Yang masih merupakan bagian dari kontrak pengadaan 5 rangkaian seri 05 dan 4 rangkaian seri 7000 Lanjut di tahun 2012 rangkaian 05004F, 05005F dan 05012F ikut didatangkan ke Indonesia bersamaan dengan kedatangan KRL seri 6000 Sebagai rangkaian KRL seri 05 yang terakhir didatangkan ke Indonesia sampai saat ini KRL Tokyo Metro seri 05 ini dibawa ke depo KRL Depok Untuk dilakukan pengecekan dan pemeriksaan untuk mendapatkan sertifikasi layak beroperasi di lintas Jabodetabek Dan kini seluruh armada seri 05 telah beroperasi di lintas Jabodetabek Terkecuali rangkaian 05007F yang rusak akibat mengalami anjlok dan menabrak peron di stasiun Celebut Pada tahun 2012 lalu Dan rangkaian ini sebagian ada yang dirucat di stasiun Cikaum Dan sebagian lagi disimpan di depok KRL Depok Pengoperasian KRL Tokyo Metro seri 05 di Indonesia sendiri diubah menjadi 8 rangkaian per setnya Dan kalian pasti tahu apa alasannya Di Jepang sendiri KRL Metro seri 05 ini memiliki livery dasar berwarna silver dan garis berwarna biru muda dan biru tua Yang merupakan seragam khusus KRL di lintas Tozai Line Sedangkan di Indonesia KRL ini menggunakan livery yang sama dengan KRL Metro lainnya Oke berikut adalah daftar rangkaian KRL Metro seri 05 yang beroperasi di Indonesia Pada tanggal 4 Oktober 2012 KRL Tokyo Metro rangkaian 05-007F anjlok di sekitar stasiun Celebut Pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat Kereta yang mengalami kerusakan merupakan rangkaian kereta ketiga yang keluar rel dan membentur peron Yang membuat proses evakuasi perjalanan sulit Dan harus ditolong dengan dua kren dari DOP2 yaitu kren Kiro dan DOP3 kren Godwald Serta mengerahkan KRD-NR Joko Tingkir yang ditarik lokomotif CC201 Karena kerusakannya yang amat parah KRL ini pun tidak beroperasi lagi KRL ini pun tidak beroperasi lagi Nampaknya sekian dulu pembahasan video kali ini Like jika kalian menyukai dan share ke teman-teman jika kalian mendapatkan informasi terbaru dari video ini Dan apabila ada masukan baik itu kekurangan atau kesalahan bisa kalian tulis di kolom komentar ya Oke kalau begitu Bang Aceh akhiri Terima kasih Terima kasih